Menjadikan RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sebagai rumah sakit rujukan di Kalimantan, dinilai Wakil Gubernur Kalimantan Utara Janssen TP, bukanlah hal yang tidak mungkin. Hal ini bila didukung dengan fasilitas dan sumber daya manusia atau SDM yang baik. Hal tersebut disampaikan Janssen saat melakukan kunjungan kerja ke kota Tarakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pada Kamis 16 September. Terkait masih terbatasnya kemampuan SDM, pihaknya siap memfasilitasi peningkatan tersebut. Mengingat dengan meningkatnya kemampuan SDM dan ditunjang fasilitas yang dimiliki saat ini, maka menunjang untuk menjadi rumah sakit rujukan di Kalimantan. Bahkan Janssen mengatakan, jika ada dokter yang ingin melanjutkan studi hingga ke luar negeri, maka pemerintah provinsi siap memfasilitasi. Kita sudah punya asetnya, kita punya asetnya pertama ya fasilitas seperti ini. Tadi kan sama-sama kita dengar, kita punya fasilitas yang sangat baik, tetapi SDM-nya masih terbatas. Sekarang kita berpikir, kalau kita ingin jadikan sebuah saat, ya tentu kita bisa memfasilitasinya. Nah, ini yang saya kira yang menjadi bulan ke depan. Ya mudah-mudahan nanti, ya harapan kita, apa yang menjadi pemutu rumah sakit bisa kita berani. Sementara itu, PLT Direktur RSUD Tarakan Dr. Franky Sintoro mengatakan, dengan meningkatnya fasilitas yang ada di RSUD, juga harus dibarengi dengan peningkatan SDM yang ada saat ini, agar pelayanan bisa menjadi lebih paripurna. Ada pun terkait dukungan Wakil Gubernur Kalimantan Utara untuk menjadikan RSUD Tarakan sebagai rumah sakit rujukan di Kalimantan, bisa saja terwujud. Mengingat selama ini, pihaknya juga sempat menangani pasien yang dirujuk dari luar Kalimantan Utara. Franky juga merasa optimis, sebab dari segi fasilitas dan peralatan yang ada, dinilai sudah memungkinkan. Tinggal bagaimana caranya meningkatkan SDM yang ada saat ini. Pelayanan yang paripurna artinya, kami berusaha untuk tidak harus merujuk ke luar, di mana SDM-nya di samping dokter spesialis, adalah dokter-dokter konsultan yang kita sekolahkan. Dokter spesialis kita akan sekolah lagi. Bahkan Pak Gubernur Wakil sendiri, sebagai rumah sakit rujukan itu bahkan mendukung ya Pak? Sangat mendukung. Beliau sangat mendukung, terutama untuk masyarakat kita sendiri di Kalimantan Utara, bahkan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Kalimantan Utara. Karena seperti contoh, bedah tulang punggung itu kan antrinya lama di tempat lain. Sedangkan tenaga ahli dan peralatan kami siap dan ada. Berarti sudah beberapa kali ya, artinya rumah sakit Tara akan dijadikan rujukan dari rumah sakit lain untuk? Iya, ada datanya beberapa. Untuk rumah sakit Kaltara memang otomatis, karena ini adalah pusat rujukan. Di luar dari daerah Kaltara, tentunya dari Berau, apapun ada satu-dua kali, ada beberapa kasus, termasuk kasus anak-anak yang tertusuk sate ke otak itu dulu, tertusuk sate itu dari Berau dikirim. Kita bisa laksanakan. Jan Nuryansyah melaporkan.